Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaji Kamim. Terima kasih. Hari ini tanggal 23 Mei tahun 2021 bertempat di Kooperasi Badik Tulungagung. Alhamdulillah kita berhasil melakukan diskusi untuk perbaikan-perbaikan Tulungagung. Di kesempatan yang terakhir ini, mohon berkenan Pak Kaji Kamim untuk memberikan statement terkait apa yang akan kita kritisi, kenapa kita kritisi, dan dasar hukum apa yang kita pakai mengkritisi. Monggo, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Kami mengkritisi ini, Nunsewu. Pertama, masyarakat harus menyadari bahwa kami mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada Tulungagung ini, tiada unsur khasut, gerengki, dan sebagainya. Semua ini kita sampaikan demi kebaikan Tulungagung menjadi lebih baik dan habar-habar. Terumah terutama yang banyak masuk daripada grup OON, itu kan terkait dengan tunjangan perumahan dari DPRD dan juga tunjangan transportasi dari DPRD. Sesuai dengan PASA 351, itu memang punya hak DPRD itu menerima itu, tapi Yombok jangan segitu. Coba perumahan sampai Rp14.800.000 per bulan. Rp17.840.000.000 dan untuk transportasi itu Rp15.000.000 per bulan. Ini kan ya terlalu. Memang DPRD punya hak keuangan seperti itu, tapi disampingkan keuangan, DPRD juga punya hak kewajiban terhadap meningkatkan persediahteraan rakyatnya. Apakah sudah imbang atau belum? Ini kalau dari segi hak dan kewajiban. Kalau dari segi materi, uang yang sekian untuk sewa itu kan tidak masuk akal di bumi kota Tulungagung. Nah ini yang akan saya kritisi, tapi ingat kami tidak ingin membawa DPRD maupun eksekutif ke ranah hukum. Ini nanti akan kita sampaikan secara terbuka, mungkin kami jadi nanti akan menghadap pimpinan DPRD maupun kepada bupati. Jadi masalah ini akan kita sampaikan. Kalau ternyata masalah ini sampaikan, ternyata tidak ada keinginan untuk merubah apa yang tertulis di situ, kita nanti akan naik ke atas. Kan sudah bukan kesalahan kami, kalau kita sudah menyampaikan. Itu yang dimaksud, sehingga pemerintahan masyarakat Tulungagung, jangan berasumsi bahwa kami ini macam-macam. Kami bicara seperti ini adalah untuk kepentingan rakyat Tulungagung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.